Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development USAID bersama ASEAN merayakan keberhasilan perkembangan program kerjasama yang menghasilkan lebih dari 26 juta dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir. Lebih dari 100 pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, pengusaha, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta berpartisipasi untuk merefleksikan keberhasilan bersama pertumbuhan inklusif ASEAN dan USAID di wilayah ASEAN. Keberhasilan ini melalui sejumlah proyek diantaranya Inovasi, Perdagangan dan E-Commerce atau Ignite, kemitraan untuk optimalisasi regional dalam komunitas politik, keamanan, dan sosial budaya atau prospek, dan proyek implementasi kebijakan ASEAN API yang didanai oleh USAID dan Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan, sejak tahun 2018, proyek-proyek kolaborasi ASEAN dan USAID seperti Ignite, Prospek, dan API memiliki misi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis aturan, inklusif, memperluas hak dan peluang bagi perempuan dan pemuda, membangun kebijakan regional untuk mengatasi tantangan bersama dan mendukung implementasi inisiatif kebijakan yang didukung di tingkat negara. Selamat menikmati, memberi maaf dan seorang pembangunan, dan proyek yang kita membuatkan kebijakan ASEAN dan memperluas hakikatnya. ASEAN dan memperluas hakikatnya, menerima kasih, 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 yang berfokus pada traficking. Direktur Misi Pembangunan Regional untuk Asia dari USAID, Steve Olive, mengatakan bahwa hubungan internasional antara USAID dan ASEAN memiliki kekuatan dan dampak yang masif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya. Steve menambahkan, saat ini akan berfokus pada energi terbarukan karena berpengaruh juga kepada perbaikan kualitas udara, agar masa depan anak muda juga akan terjaga dengan lingkungan dan udara yang segar, tidak tercemar polusi. Kedua belah pihak berharap hubungan internasional sebesar ini agar tetap terjaga dan utuh hingga masa yang akan datang. Dari Jakarta, Paris Naufal, Bowo Iman, TV One, mengabarkan.